Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 kita kembali dikuatkan oleh Sabda Tuhan. Marilah kita mengamali permenungan kita dengan memanjatkan doa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak sumber kedamaian, semoga Sabdamu berkembang syukur pada kami, dan semoga menumbuhkan pengharapan pada setiap orang yang mengalami kesulitan. Menghadapi dari hari ke hari dan juga hari ke depan yang serba suram serta mendambahkan kedamaian dan kejahteraan. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramut Tuhan kami, yang bersama dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, malah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat. Yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, Orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, Lalu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah ada yang seratus, ada yang enam puluh, ada yang tiga puluh ganda. Inilah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, Bacaan Injil pada hari Jumat merupakan lanjutan dari hari Kamis dan juga hari Rabu Tentang Yesus yang memberikan pengajaran melalui perumpamaan tentang penabur. Pada hari Jumat ini, Tuhan Yesus memberikan arti dari perumpamaan Dan kiranya semuanya juga sudah jelas Bahwa ada macam-macam contoh manusia yang dalam menanggapi sabda Tuhan Kita semua diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi orang seperti tanah yang subur Yang menumbuhkan benih sabda Tuhan dan akhirnya menghasilkan buah. Marilah dengan tegung dalam situasi-situasi seperti ini Kita boleh untuk terus mengupayakan buah-buah berlimpah Yakni bagi keselamatan dan juga kesejahteraan sesama Apa yang dilakukan oleh gereja ketika harus menunda pertemuan-pertemuan peribadatan Dan ketika akhirnya kita ikuti bersama Tujuannya adalah agar buah-buah sabda Tuhan itu kita nikmati Yakni dengan saling peduli, saling menjaga, saling melindungi Supaya tidak terjangkit bapak Corona Ada hal-hal yang lain yang merupakan buah-buah dari sabda Tuhan Ketika kita boleh mendengarkannya Ketika kita boleh merenungkannya Ketika kita boleh meresapkannya Dan akhirnya melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari Sebagai bagian dari panggilan kita yang mengembirakan Saudara-saudariku Semoga kita tidak tergoda oleh macam-macam hal Seperti hal yang membuat benih sabda Tuhan itu tidak bisa berkembang dan bertumbuh Seperti semak peduli Seperti batu-batu Yang tidak menyediakan pupuk Dan tidak memberikan sabda Tuhan itu tumbuh dengan baik Itu semua juga ada dalam pilihan kita Tuhan tidak pernah memaksa kita Semoga dengan sabda Tuhan itu Dari hari ke hari kita boleh untuk memupuk hati kita Menjadi tanah yang subur bagi benih Bagi tumbuhnya benih sabda Tuhan Untuk kemudian menghasilkan buah Berlimpah bagi kebaikan sepanjang hidup kita Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permohonan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Ya Yesus Jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu Dan bersama Rohmu Kita semua hidup kita Karya-karya kita Perjuangan kita Untuk memupuk hati kita Sebagai tanah yang subur Agar benih sabda Tuhan tumbuh Dan menghasilkan buah Oleh karena kehendaknya sendiri dan penyertaannya Senantiasa dibimbing Dirindungi diberkatulah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!